Marsial Peak 3584 Suan Bing ingin memiliki Bei Limo, tapi dia gagal. Sebaliknya, roh ilahinya ditelan oleh Bei Limo. Tapi sebelum itu, Suan Bing memintaku untuk menanam merek di roh ilahinya, jadi merek itu dipindahkan ke Bei Limo. Tunggu, Yu Ru Ming tiba-tiba mengangkat tangannya untuk menghentikan Yang Kai. Dia menatapnya dengan ekspresi aneh dan berkata, kamu mengatakan bahwa laut pengetahuan Bei Limo memiliki merek roh ilahimu. Ya, Yang Kai mengangguk, Yu Ru Ming berkedip, lalu menutup mulutnya dan terkikik. Dia bergoyang bolak-balik untuk sementara waktu. Tentu saja, dia tahu apa Merit Divine Spirit itu dan apa pengaruhnya. Sebagai orang Suci Demon dan orang Suci Demon, dia adalah figur teratas di bidang roh ilahi. Prajurit semacam ini yang memiliki beberapa prestasi dalam kultifasi mahir dalam mengendalikan orang lain. Dia sudah bosan dengan itu untuk waktu yang lama. Sekarang, dia meremehkan untuk menggunakan metode inferior semacam ini untuk mengendalikan orang lain. Tapi bagaimana jika objek kontrolnya adalah Demon Saint? Setelah mendengar kata-kata Yang Kai, dia tahu bahwa ada banyak unsur keberuntungan dan kebetulan dalam hal ini. Jika Suan Bing tidak meminta Yang Kai untuk menanam Merit Divine Spirit, Yang Kai tidak akan bisa melakukan ini. Tetapi karena inisiatif Suan Bing, Bei Limo, yang telah menelan roh ilahinya, juga tidak beruntung. Seorang Demon Saint dikendalikan oleh Raja Iblis peringkat tinggi. Dia segera mengerti bahwa ini yang dimaksud oleh Yang Kai ketika dia mengatakan tentang Bei Limo. Pelacur itu juga mengalami hari seperti ini. Setelah tertawa, Yuru Meng mendengus pelan. Dua wilayah Demon Saint berdekatan satu sama lain, jadi mereka selalu berhubungan buruk. Sebelum Perang Dua Alam, Demi Santo dan Raja Iblis di bawah satu sama lain memiliki banyak konflik dan pertempuran. Tiba-tiba mendengar berita menarik ini, bagaimana mungkin Yuru Meng menyembunyikan kegembiraannya. Aku ingin melihat ekspresi seperti apa yang akan dia miliki ketika dia melihatku lagi. Yuru Meng sepertinya sedang memikirkan adegan ketika dia melihat Bei Limo di masa depan. Dia tidak bisa menyembunyikan senyum di wajahnya. Ini adalah masalah yang sangat luar biasa. Sejak zaman kuno, siapa yang bisa mengendalikan kultifator tingkat Iblis Saint? Menarik kembali senyumnya, Yuru Meng berkata, Namun, perbedaan antara kultifasimu dan miliknya terlalu besar. Jika dia ingin memecahkan merek Divine Spirit, itu bukan tidak mungkin. Kamu harus lebih memperhatikan merek itu. Yang Kai mengangguk dan berkata, Saya tahu ini, jadi ketika saya meninggalkan tempat Anda setahun yang lalu, saya langsung pergi ke benua salju yang bangga dan memperkuat merek roh ilahi. Selain itu, saya juga menerima salinan merek roh ilahi dari dia hari itu. Dengan asuransi ganda ini, Bei Limo tidak perlu ditakuti. Lebih dari setahun yang lalu, kultifasi roh ilahi yang Kai telah meningkat secara dramatis. Meskipun belum mencapai level seorang Demon Saint, itu telah melampaui setengah Saint dan memperkuat merek Divine Spirit. Yuru Meng memperkirakan bahwa jika Bei Limo ingin memecahkan merek, itu akan memakan waktu setidaknya beberapa tahun tanpa istirahat atau tidur. Kalau begitu, jalan itu juga bisa membantumu. Yuru Meng memikirkan lapisan lain. Dia tidak punya pilihan selain setuju, yang Kai tersenyum tipis, ada juga senior Chang Tian. Aku sudah mendiskusikannya dengannya. Chang Tian. Yuru Meng mengangguk ringan. Tidak aneh jika Chang Tian setuju. Orang ini sudah memiliki kesan khusus pada Yang Kai dan bahkan berencana untuk membiarkannya mengambil alih posisinya. Terlebih lagi, begitu rencana Yang Kai berhasil, itu akan sama dengan memecahkan situasi saat ini di wilayah iblis. Itu akan sangat bermanfaat baginya, jadi masuk akal baginya untuk setuju. Memikirkan hal ini, ekspresi Yuru Meng berubah serius. Dengan cara ini, termasuk dirinya sendiri, akan ada tiga karakter level Demon Saint yang berdiri di sisi Yang Kai. Meskipun jumlah karakter level Demon Saint masih kurang dibandingkan dengan Demon Saint lainnya, mereka sudah memiliki kualifikasi untuk memulai rencana ini. Bagaimanapun, Yang Kai masih memiliki seluruh batas bintang di belakangnya, serta banyak kaisar besar. Melirik Yang Kai tanpa daya, Yuru Meng berkata, Karena kamu sudah melakukan banyak hal sejauh ini, aku hanya bisa mengikuti pria yang kunikahi dan mengikuti pria yang kunikahi. Menyetujui dia bukan hanya karena hubungan antara keduanya, tetapi karena masa depan wilayah iblis tidak terlalu jelas. Bahkan jika wilayah iblis bisa mendapatkan kemenangan terakhir dalam perang antara dua dunia, mereka pasti harus membayar harga yang mahal. Selain itu, batas bintang adalah batas bintang, dan wilayah iblis adalah wilayah iblis. Jadi bagaimana jika mereka mencuri batas bintang? Prinsip dunia berbeda, dan ras iblis tidak akan bisa hidup bebas di sana. Akan lebih baik untuk tinggal di wilayah iblis yang baru. Wajah Yang Kai dipenuhi dengan kegembiraan, Nyonya juga setuju. Yuru Meng berkata, Aku punya syarat. Mengapa dia memiliki kondisi? Chang Tian dan Bei Limu juga mengatakan hal yang sama sebelumnya, tetapi Yuru Meng berbeda dari mereka, jadi Yang Kai juga mengangguk, Nyonya, beritahu saya kondisi apa yang Anda miliki. Belum lagi satu, bahkan seribu atau seratus, saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Jangan terlalu penuh dengan dirimu sendiri, Yuru Meng memelototinya, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Yang Kai terkikik, mungkinkah Nyonya masih bisa membuat kondisi yang membuatku canggung? Bagaimana bisa disebut syarat jika tidak membuatmu merasa canggung? Yuru Meng mendengus ringan, lalu berkata dengan suara yang jelas, Aku ingin menjadi istri pertama keluarga Yang. Yang Kai segera membuka mulutnya lebar-lebar. Meskipun dia sangat pintar dan memikirkan linglong, dia tidak pernah berpikir bahwa kondisi Yuru Meng akan seperti ini. Tanpa menunggu dia berbicara, Yuru Meng dengan ringan menggertakkan giginya dan berkata, Saya tahu betul berapa banyak wanita yang Anda miliki. Wanita-wanita itu juga mengenal Anda sebelum saya, dan telah melalui banyak cobaan dan kesengsaraan dengan Anda. Alasan untuk meminta Anda mengeluarkan mereka dari keluarga Yang. Secara logis, kita semua adalah saudara perempuan, jadi tidak perlu membedakan antara senioritas dan senioritas. Namun, harus ada aturan dalam segala hal. Di masa depan, keluarga yang Anda akan membutuhkan seseorang untuk mengatur segalanya. Dalam hal kultivasi, kekuatan, pengetahuan, dan pengalaman, saya tidak berpikir ada orang yang lebih berkualitas dari saya, kan? Namun, Anda dapat yakin bahwa saya tidak membutuhkan Anda untuk campur tangan dalam masalah ini. Ketika saatnya tiba bagi kita saudara untuk bertemu, saya memiliki kemampuan untuk membuat mereka rela memanggil saya kakak. Petik 2. Kata-kata Yoro Ming sangat ringan dan tidak terdengar terlalu kuat, tetapi bahkan Yang Kai, sebagai avatar roh ilahi, tidak dapat menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Para wanita di keluarga yang bergaul dengan cukup baik, dan mereka semua mengikuti jejak Su Yan. Namun, Su Yan tidak memiliki temperamen, jadi jika Yoro Ming bertemu dengan mereka, tidak akan sulit untuk membuat mereka mengakuinya sebagai istri pertama. Kuncinya adalah masih ada Su Qing di Pulau Naga, dan Su Qing adalah naga atribut api. Jika mereka bertemu di masa depan, apakah mereka akan berakhir berkelahi? Melihat Yang Kai menundukkan kepalanya dan tidak berbicara, Yoro Ming dengan ringan mendengus dan berkata, tentu saja, jika Tuan Suami menganggap masalah ini sulit, maka anggap saja Nyonya ini tidak mengatakan apa-apa. Tampaknya Nyonya dan Tuan Suami ini memiliki tidak saling mengenal cukup lama. Dibandingkan dengan posisi saudara perempuan ini di hati Tuan Suami. Saat dia berbicara, matanya memerah dan dia memalingkan wajahnya. Tidak diketahui bagaimana avatar roh ilahinya membuat matanya memerah. Tidak sulit, tidak sulit. Yang Kai buru-buru melambaikan tangannya, baru saja, Tuan Suami hanya memikirkan bagaimana Anda akan bertanggung jawab atas keluarga yang di masa depan, dan bagaimana Nyonya lainnya akan saling menghormati, jadi saya sedikit absen pikiran. Bagaimana itu bisa sulit, Tuan Suami? Jangan memaksakan diri, Yuru Meng mengerutkan bibir merahnya, terlihat sangat tertekan. Bagaimana saya bisa memaksakan diri? Yang Kai melangkah maju dan meraih tangan Yuru Meng. Dia berkata sambil tersenyum, mampu menerima bantuan dan bantuan Nyonya hanyalah berkah yang telah dibudidayakan oleh Tuan Suami ini selama 10 kehidupan. Belum lagi menjadi Nyonya pertama, bahkan jika saya memperlakukan Anda seperti leluhur, itu tidak akan berhasil urusan. Awalnya, dia hanya ingin menyanjungnya, tetapi siapa yang mengira dia akan mengenai tempat yang salah. Wajah Yuru Meng memucat, dan dia berkata, Tuan Suami, apakah menurut Anda saya terlalu tua? Setelah mengatakan ini, matanya menjadi merah lagi. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, itu benar, Nyonya ini memang tidak mudah, jadi wajar jika Tuan Suami tidak menyukaiku. Sambil mengatakan ini, dia dengan lembut menarik tangannya kembali, seolah-olah dia ingin menarik tangannya dari genggaman Yang Kai. Ini adalah gangguan yang tidak masuk akal. Yang Kai cemas dan marah. Dia terlalu malas untuk mengatakan hal lain. Dia mengulurkan tangan dan langsung menarik Yuru Meng ke pelukannya. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan menamparkan pantat bundar cantik Yuru Meng. Dengan teriakan kaget, wajah Yuru Meng memerah. Harus diketahui bahwa ini adalah tubuh spiritual roh ilahi. Perasaan apapun berkali-kali lebih kuat daripada perasaan tubuh fisik. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat Yang Kai menatapnya dengan senyum jahat. Dia berkata dengan suara rendah, Nyonya, roh ilahi Anda belum sembuh, jadi jangan terlalu memikirkannya. Lebih penting bagi suami Anda untuk membantu Anda sembuh. Setelah mengatakan ini, dia membungkuk dan mencium bibir merahnya. Sesaat kemudian, laut pengetahuan berguling. Di Pulau Harta Karun, tubuh spiritual roh ilahi kedua orang itu terjerat, hampir bergabung menjadi satu. Suara dekaden datang dari Pulau Harta Karun, dan seluruh dunia tampak mengalir dengan warna merah muda yang aneh. Tiga hari kemudian, di ruang rahasia, Yang Kai membuka matanya dan menatap Yuru Ming yang duduk di depannya sambil tersenyum. Pada saat ini, wajah Yuru Ming memerah dan dia terengah-engah, tubuhnya tanpa sadar mengejang dan gemetar. Perasaan fusi spiritual roh ilahi berkali-kali lebih kuat daripada tubuh spiritual tubuh fisik. Perasaan semacam ini menembus jauh ke dalam tulang seseorang. Siapapun yang mencobanya akan melupakannya dan berharap mereka bisa membenamkan diri di dalamnya selama sisa hidup mereka. Terlebih lagi, Yang Kai dan Su Yan telah mengembangkan seni penyatuan gembira Yin Yang, jadi mereka sangat akrab dengan seni rahasia ini. Selama tiga hari ini, mereka bahkan menggunakan sepasang tangan ini. Ada banyak metode untuk mengolah seni rahasia. Meskipun Yuru Ming adalah orang suci iblis, bagaimana mungkin dia, yang baru saja mengalami seks, menahan godaan Yang Kai. Sepanjang hari, dia pusing, merasa seperti akan mati, tidak menyadari berlalunya waktu. Jika Yang Kai tidak mengambil inisiatif untuk mundur, kemungkinan dia akan tenggelam di dalamnya untuk waktu yang lama sebelum bangun. Selama tiga hari ini, tidak hanya roh ilahi keduanya menyatu, tetapi Yang Kai juga terutama mengandalkan kekuatan lian penghangat jiwa untuk menyembuhkan luka pada roh ilahi Yuru Ming. Dia sudah pulih selama lebih dari satu tahun, tetapi luka pada roh ilahinya masih belum sepenuhnya sembuh. Menurut perkiraan awalnya, dibutuhkan setidaknya tiga hingga lima tahun baginya untuk pulih sepenuhnya. Namun, dengan bantuan dari lian pemanasan jiwa, dia dapat pulih sepenuhnya dalam tiga hari. Tidak hanya itu, tetapi dia juga tampaknya telah memperoleh beberapa manfaat dalam hal roh ilahinya. Yuru Ming bukan satu-satunya yang telah mendapatkan sesuatu, roh ilahi Yang Kai juga sedikit meningkat. Meskipun masih agak kurang dibandingkan tahun lalu, itu memang meningkat. Penggabungan Yin dan Yang adalah koridor langit dan bumi, jadi keduanya secara alami tidak membuang waktu mereka dengan mengandalkan roh ilahi Lian yang menghangatkan jiwa. Mendukung pipinya dengan tangannya, Yang Kai mengungkapkan senyum tipis saat dia diam-diam menatap iblis di depannya. Ketika dia pertama kali bertemu dengannya, bagaimana dia bisa membayangkan bahwa dia benar-benar akan menjadi orang suci iblis? Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Demon Sein ini suatu hari akan menjadi wanitanya? Urusan dunia tidak kekal, tidak lebih dari itu.